Assalamualaikum Wr Wb bertemu lagi dengan gue Romy Hirnagmi channel youtube dulu gue yang pernah Banyak temen-temen yang nanya gimana sih bang cara bikin gue webtoon dan diterima langsung jadi official nah itu pertanyaan yang sering gue dapatkan di kolom komentar ataupun di saya mea private message ya nah hari ini gue mau bukan ngasih tau gimana caranya sebenernya hak untuk memilih jadi official atau tidak itu tergantung editornya ya temen-temen jadi editor itu berhak untuk memilih siapa aja di webtoon canvas atau di webtoon kompetisi yang jadi pemenang biasanya jadi official atau gak di webtoon canvas yang emang menurut editor ini cocok pasarnya cocok buat dimasukin di dalam webtoon official kayak gitu temen-temen nah hari ini gue mau ngebahas gimana caranya buat nge-upload di webtoon canvas temen-temen mungkin ada temen-temen yang masih bingung caranya gimana terus harus pakai hp atau komputer sebenernya itu untuk mengupload karya kita di canvas kita sebaiknya memakai pc atau gak laptop temen-temen nah gimana cara uploadnya yuk kita simak videonya sampai akhir oke temen-temen kita langsung aja untuk mengupload webtoon otomatis kalian harus buka dulu melalui laptop atau pc kalian ya kita buka dulu webtoon webtoon challenge nah kalian login dulu ini gue udah login login dan disini ada tombol terbitkan nah misalnya ini ini gue tadi percobaan aja kita buat serial baru nah ini kita klik serial baru nah disini udah ada ukurannya temen-temen jadi kalian bisa upload ukuran thumbnail buat ini di posisinya nih yang thumbnail paling depan ya temen-temen bukan per episode nah ini ukurannya yaitu adalah 436 x 436 gue biasanya bikin ini nih thumbnail kayak gitu di photoshop aja temen-temen 436 6 x 436 nah ini ukurannya temen-temen gue coba bikin thumbnail dulu asal-asalan deh dari gambar yang udah ada ya temen-temen oke misalnya gambar ini gambar Hore Hero kita pindahin aja gambarnya kita seleksi kita pindahin kita ubah ukurannya jadi kecil step pass oke nah baru kita upload disini temen-temen mana tadi oke t t t t t t st oh salah-salah bukan disini nah ini tadi yang udah kita bikin nah ini thumbnailnya udah jadi kita bisa pilih eee genre nya mau genre apa misalnya apa ya slice of life nah kita bisa pilih genre kedua misalnya komedi jadi slice of life yang ada komedinya temen-temen ya misalnya ini judulnya Hore Hero ringkasan cerita kisah tentang impian seorang anak kecil yang ingin menjadi as low note oke nah ini ada peraturannya temen-temen dan unsur-unsur apa yang boleh dan tidak boleh serial ini memiliki tema yang pantas dibaca oleh usia 17 tahun ke atas mohon patuhi batasan usia yang ditetapkan kamu cukup umur untuk membaca oke kita klik aja buat serial nah ini per episode nya temen-temen kalau kalian udah punya thumbnail per episode nah ini ada 1660 x 151 pixel ya temen-temen cara buatnya seperti tadi tapi ukurannya berbeda temen-temen dia lebih kecil kita upload aja gua coba upload dari ngopiu aja yang udah pernah udah jadi ya nah ini udah di slice untuk kalian biar tau gimana cara men-slice nya bisa cek video sebelumnya ini gua percobaan aja nah ini ngopi bentar judul episode satunya ngopi misalnya ya terus kita pilih file nah udah kita klik aja tehan shift klik semuanya yang bakal kita upload yang udah di slice ya temen-temen ini udah beraturan kita upload disini nah ini dia temen-temen otomatis dia bakal tersusun seperti ini sesuai file yang kita susun ya sebelumnya ya ingat ukurannya 800 x 1280 pixel maksimal ya nah kita juga bisa tulis catatan pencipta jadi kalau kalian mau bikin catatan kaki silahkan oke kita simpan di draft dulu gua gak akan terbitkan karena ini udah terbit di line webtoon secara ofisial gua terbit gak akan terbitkan cuma simpan di draft aja oke nah ini dia episode hore hero tapi isinya ngopiu nah kita ini kan tombol terbitkan kalau kita klik tombol ini ini otomatis bakal terbit temen-temen jadi gua gak akan klik tombol ini dan buat ngecek hasilnya kita bisa klik tadi episode 1 ngopi judulnya nah ini sudah tersusun rapi ya temen-temen oke cukup sekian mudah-mudahan temen-temen ngerti dan coba upload ya terima kasih yang udah nonton videonya sampai selesai mudah-mudahan tutorial tadi bermanfaat dan kalian bisa praktekin di rumah dan coba upload karya-karya kalian di webtoon canvas temen-temen mudah-mudahan ini membantu ya temen-temen dan kalau kalian punya saran-saran gua biar bahas apa silahkan tinggalkan di kolom komentar mudah-mudahan di next episode atau video gua bakal bahas hal yang pengen kalian bahas oke temen-temen jangan lupa subscribe share, like, dan komen ya temen-temen sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax